Aku mau mulai dulu dari rak yang paling bawah Ini bukan paling bawah banget sih, masih ada satu rak lagi di bawahnya Cuma isinya bukan buku Ini ada buku biografi istri dan putri nabi Terus di dalamnya juga ada bonusnya gitu Mengenal pribadi agung nabi Muhammad, karyanya Imam Ati Mirzi Ini menurut aku cocok banget kalau misalkan kalian mau mulai membaca buku tentang nabi Muhammad Terus ada buku non-fiksi, judulnya Bahasa Tubuh Digital Aku baru baca sedikit, tapi so far sih bagus Terus ini ada buku ke 789-nya Ulysses Morseris Urutannya dari kiri ke kanan Next ada buku kisah 200 dinasti Abasyah, karyanya Nabiya Abut Ini belum aku baca Nah ini salah satu buku yang aku suka banget Sampai banyak banget ditandai Aku rekomendasi banget buku ini Kalau misalkan kalian penasaran reviewnya, cek aja di Instagram aku Ada buku Real Face, karyanya Chinen Mikito Buku terbarunya Almira Bastari, Home Sweet Lawn Ini aku juga suka Ada novel Minato Kanae, Penance Aku juga suka novel ini Lanjut lagi ada bukunya Sony Adams Rusak saja buku ini Jadi buku ini tuh isinya kayaknya emang buat Ada perintah-perintahnya yang gitu Ada yang buat dirobek lah, dicoret-coret lah Terus ada buku judulnya Jen Ini belum aku baca Lalu ada buku Surat Kematian Ini juga belum aku baca Baru berapa halaman Ini buku baru datang beberapa hari yang lalu Ada tiga buku baru Ini sama ini Total jadi buku aku sekarang Ada 415 Ini isinya tuh bagus banget Cakep banget kan Yang buku sebelumnya Sama dua buku ini tuh Hadiah dari penerbit Hadiah aku ikutan lomba video gitu Terus ada buku puisi Karyanya Raisa Almira Ini bahasa Inggris Ada ilustrasinya gitu Yang terakhir ada Al-Quran Ini Al-Quran-nya ada Taju dan Terjemahnya juga Terus di ujungnya ada Magini Lanjut ke rak yang di atasnya Pertama ada Candle Jadi di atas buku-bukunya tuh Aku nyimpen e-reader aku Ini buat baca e-book Aku beli ini tahun kemarin Akhir tahun kemarin Kalau misalkan kalian kepo sama e-reader ini Coba cek aja Hagelai IG aku Judulnya e-reader Yang pertama ada Buku The Trend to Impossible Places Ini buku Middle Grade Fantasy Selanjutnya ada buku non-fiksi Karyanya Mark Manson Mungkin di antara kalian udah banyak yang tau buku ini Karena waktu itu booming banget Ini juga buku non-fiksi Aku udah baca sedikit Tapi aku udah suka sama buku ini Cuman belum dilanjut lagi bacanya Ini juga buku non-fiksi Judulnya Aku ingin pulang Masih sudah di rumah Non-fiksi lagi Judulnya Semesta Luruh Semesta Tunggu Kalau ini di dalamnya ada ilustrasinya Terus ini ada trilogi gitu Ini jenernya fantasi Cuma aku belum baca Terus ada buku Pramodian dan Tenur Ini tuh Tetralogi Pulau Buru Ini salah satu buku-buku yang Menurut aku wajib banget Kalian baca sekali seumur hidup Pas buku terakhir Aku lupa nandahin Pas baca buku terakhir juga Aku nyampe nangis Sedih banget Sedih banget Ada box setnya End of Green Gables Aku tunjukin kalian covernya Kayak gimana ya Nah ini dia covernya Ini urutannya dari kiri ke kanan Terus lanjut lagi ke bawah Dari kiri ke kanan Cakep banget Sumpah Nah kalau ini tuh Buku-buku yang aku display Di rak ambalan Di atas tempat tidur Dan meja kerja Aku turunin dulu Biar gampang ngeliatinnya Yang pertama ada bukunya Neil Gaiman Ini covernya cantik banget Lanjut ada buku The Midnight Library Aku suka banget Sama buku ini Ini yang versi Bahasa Inggris Aku lupa infoin Buku-buku ini Semuanya bahasa Inggris Kecuali ini aja Bahasa Indonesia Ini buku I Malala The Things You Can See Only When You Slow Down Ini dua-duanya Non-fiksi Terus ini buku Skyview Fantasi gitu Kalau yang ini ada Grafik Level Grafik Aku suka banget Sama buku ini Ini ada tiga buku Cuman aku belum beli Buku kedua dan ketiganya Ini juga buku Fantasi Nah buku-buku ini tuh Cocok Dibaca sama anak-anak Karena dia kategorinya Middle Grade Cocok juga Kalau misalkan kalian Yang masih baca Kemula Baca buku bahasa Inggris gitu Ada dua tingkat Yang aku khususkan Untuk koleksi Harry Potter Jadi bagian atasnya itu Aku hias pakai Magnetic Bookmark Nih kayak gini Gemes banget gak sih Rak atasnya juga sama Ini juga magnetic bookmark Cuman dari beda Toko aja belinya Ini gede banget Oke kita mulai Dari rak yang ini dulu Ini tuh Aku khususkan Untuk buku-buku yang ilustrasi Terus aku taruh juga Beberapa merch Ini ada candle Terus ini ada Ada tiga Funko Hermione Harry Potter Dan Ron Terus ini ada Kacamata Harry Potter Ala-ala gitu Ini ada candle Ini ada candle lagi Udah sering aku pakai Aku suka banget Sama wanginya Terus yang di belakang ini Ini tuh Tas gitu Bisa dipakai Untuk bukunya Yang pertama Ada buku Harry Potter A History of Magic Ini masih aku segel Belum aku Buka Belinya sekitar Berapa ya 300 Apa 250 ribu Gitu Karena aku beli Pas lagi diskon Terus ini ada Details of Biddle The Bard Yang Edisi ilustrasinya Ini udah aku buka Segelnya Ini aku kepinggirkan dulu Biar mudah Ngambil buku-buku ini Ini yang Buku ilustrasi Harry Potter Dan yang aku punya Edisi bahasa Inggris Terus Masih Kebanyakan Masih disegel Hanya buku kedua Yang udah Aku buka segelnya Sumpah Ini buku tuh Berat banget Aduh The struggle is real Ini yang buku ketiga Ini yang buku keempat Ini tebal banget Dan berat banget Untuk rak yang di atas Aku taruh tiga pangko Yang ini ada Si George Terus ini ada Jeannie Terus ininya Patah gitu Karena sempet jatuh Soalnya rak ini tuh Udah miring Tapi aku tetep Keep bagian yang Patahnya Siapa tau nanti Bisa dilem Terus ini Fred Lalu ini ada Tongkat sihirnya Hermione Tapi bukan yang Official Merch gitu Aku beli di Sopi Harganya sekitar Rp30.000an Terus ini ada Surat dari Hogwarts Untuk bukunya sendiri Ini yang aku punya tuh Versi bahasa Indonesia Dan cover lama Sekarang udah ada cover baru Kalau misalkan kalian Cari yang cover ini Mungkin agak susah ya Paling ketemunya tuh Bekas gitu Tidak Tidak Terus aku juga punya Buku keduanya yang versi bahasa Inggris Kalau ini Fantastic Beast Terus ada dua buku ini Ini keduanya bahasa Indonesia Jadi sirak ini tuh posisinya ada di atas tempat tidur aku Awalnya tuh kosong lama gitu Karena aku bingung mau dihias lagi dengan apa Akhirnya aku putuskan untuk memindahkan beberapa koleksi Harry Potter dirak sebelumnya kesini Yang pertama ada buku The Unofficial Harry Potter Cookbook Aku belum pernah nyobain si resep disini Tapi kalau misalkan kalian search gitu di Youtube atau di Google Pernah ada orang yang bikin nyobain resep di buku ini Terus ini ada vangkonya McGonagall Ada mug selitrin Terus pindah ke bawah ada buku Ini Lanjutannya yang Fantastic Beast itu loh Terus ini ada mug lagi Ini yang Green Finder Terus ini ada candle Udah sih segitu aja Terus sekarang kita pindah ke koleksi Harry Potter yang bisa dipake Oh iya lupa aku juga punya pin gitu Ini Hermione Ini Harry Ini Ron Terus ini Hedwig Terus ambil Dan Terus Kenapa 之前 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton